Intro Hai Youtube Jadi baru saja HSR ada event baru Yang berjudul Tales of Fantastic Kalian bisa baca disini ya Dia berdurasi 16 hari 15 jam lagi ya Jadi masih cukup lama buat kalian yang ingin ya Mendapatkan beberapa reward ya Mungkin kalau kalian gak bisa lihat tuh Gue tarik agak ke kanan ya Oke jadi ada bahan trace Stellar Jade Relic Remains buat sintesis Terus ini ada apa nih Regions of Trailblazer Gue juga masih gak tau ini item apa Nanti kita lihat bareng-bareng ya Terus sisanya cuma kayak ya Bahan trace lagi Kredit Bahan relic sama XP ya Oke itu aja Langsung kita gas Oke jadi ini ada 2 segmen ya Jadi ada 1 segmen atas Hero's Journey ada 3 chapter Mungkin aja Ini baru kebuka besok-besok lagi ya Seperti kayak Belobuk Museum ya Terus untuk yang bawahnya Ya sama ya Di time gate juga ya Time gate time gate ya Di gatekeep lah istilahnya Kontennya di gatekeep Besok lagi besok lagi gitu ya Oke Langsung kita mulai aja ya Oke Jadi setelah kita ngomong-ngomong Sama NPC yang disini guys Kita jelasin Tepat tempuran kita Dengan Vantili yang kemarin ya Apakah bisa untuk mengakhiri battle Kurang lagi Oke Akhirnya selesai juga ya Oke kita lihat Selanjutannya Ini a good game I mean good story Iya Di jumpscare kita ya Tiba-tiba Tepat ngajak bercakap Tiba-tiba langsung diajak battle ya Ya Semoga aja nanti Kalau kalian main quest Atau story-nya ini Nggak kejebak juga ya Jadi lagi pake Party yang kurang efektif Atau lagi pake Party F2P rutin ya Buat cari XP Tau-tau aja di jumpscare ya Battle Waduh Oke Jadi dia jelasin Magical tool itu ya Yang kayak scroll Oke Loadingnya cukup lama Terus kita Disuruh ikutin dia nih Kayaknya nih Tadi kemana bilangnya Alchemy Commission ya Oh ini kan di tempatnya Tunku yang done hang itu ya Done hang yang kemarin ya Oke biar cepet Kita skip gang aja ya Oh ini kayaknya Cuman disuruh ulangin Kejadian kemarin ya Oh jadi abis kita masuk Ke ini Ke cauldronnya tadi Kayak ke Gucci Gede tadi itu Malah jadi Ini dong Jadi Cycreen ya Cybercreen Oke jadi bisa naik turun Terus Pergi ke tempat-tempat tertentu ya Iya Kita lagi cosplaying Jadi Jin ya Ya bener gak sih Jin yang Aladin itu ya Yang gosok-gosok ya Oke ini terbang Iya Tapi jinnya bentuk Burung apa ini ya Cycreen Burung bangau Nah maybe Wah Ini ngingetin gue Jadi kayak game Game lain guys Yang terbang-terbang Begini ya Waduh Ini Membawa balik Banyak trauma ya Waduh Lah kalau yang dijaga Kayak gitu gimana Lewat belakang kali ya Oke guys Jadi kita Sembunyi dari belakang ya Nah Oh Oh Gak boleh Keluar map ya Oke lah Oke jadi Kalau misalkan kalian ketemu musuh Langsung dibikin Kayak saket-aket Kayak tadi kayaknya ya Langsung dibalikin ke tempat semula ya Oke Nah jadi ini kotak pertama kita ya guys Jadi sebenernya ini bukan Guide Cuman ya gue cuman sharing aja Pas gue mainnya begini Ya siapa tau Kalau di tempatnya kalian Nanti muncul lebih dari satu kotak ya Oke udah selesai Yuk Kata teman-teman di live itu Ada Ini tadi apa Ada event combatnya kok Gak ada ya Mungkin belum ya Oh masih ada lagi Oke siap Yang paling deket tuh yang disini ya Ini agak ribet nih Jangan beri Six-eye crane Kau mau selamat gak Ini apakah ada Serigala sembunyi di atas Gak ada kan Wah yang gue bingung ya Kalau yang mainnya di hp Kalian mainnya enak gak Wah kalau yang ini gimana cuy Dia ngeliatin bukunya Gak bisa lagi bang Gimana Oh jatuhin ini ya Jatuhin ini ya Jadi gitu caranya Gue klik-klik gak bisa tadi Kalian denger sendiri kan ya Ada bunyinya lagi Oke Oke jadi ini kayak Pergi ke tiga tempat Terus ngambil chest ya Selalu begini ya Templatenya Oke ini item yang keduanya Tadi ice fire rotus Sekarang itu Life dead polypore Ini gak tau itemnya dibutuhkan buat apa Tapi kita kumpulin ya Gue sedang Melihat banyaknya Kelucuan ya Kabarnya sih Yang di live bilang Bisa ini guys Bisa dibarbarin tadi Gue aja yang Kurang jago ya Oke Jadi biar Tidak terganggu ya Kita langsung aja Ke tempat ketiga ya Langsung lagi Ketempat ketiga Jadi kalau kalian penasaran Itu tadi bisa di Habis secara langsung Pas sering kalian ngeliatin Atau enggak ya Kalian coba sendiri ya Di tempat kalian Kalau gue sih Ya mungkin karena Guanya non-believer aja ya Jadi ya Gue mencoba cari Distraksi lampion tadi ya Nih Kalau deh mau ikutin tutorial gue ya Waduh Ngomongnya tutorial Tidak ada tutor-tutornya ya Ini gue cuma main Kayak biasa aja Oke kotaknya disitu Cukup lama juga ya Itu loncengnya Ngambil perhatian mereka ya Ngalihin perhatiannya Oke guys Jadi tadi ada sedikit gangguan ya Makanya Disarankan sebelum Mulai story itu Kalau bisa bersihin dulu ya Makhluk yang Menghintai Jadi Tiga item udah kita kumpulkan tadi Kita masukin ke Tuku yang gede ya Oh udah selesai ya Ditulis ya Wih Oke Jadi kita udah selesai Bagian pertamanya ya Jadi Pada saat penulisan buku Yang magical tools ini tadi Kita akan Dikisahkan Ya Mengikuti ceritanya saja Seperti tadi Nah oke Jadi kalian bisa lihat Ada tiga buku ya Jadi ini mungkin Bukanya besok Ini bukanya besoknya lagi ya Oh Increase follow up attack Atau skill damage ya Follow up attack aja lah kayaknya Soalnya kan trailnya Full up semua ya Every time a skill point is consumed Heal allies 8% After use ultimate Oh ini aja lah Oke Kalau gue Coba yang itu dulu ya guys Ya dua tadi Oke Enemies will keep spawning For 4 turns Defeat as many of them as possible Oh jadi kita harus ngalahin Secepat mungkin ya Oke Oke Setelah mengalahkan target Damage meningkat 25% Efec ini bisa dilapis 2 kali Setelah mengalahkan throtter Skill point Tambah 4 Oke Additionally All points received by all allies Increased by 100% For 1 turn Oh jadi setelah ngalahin throtternya Kalau normal attack Itu biasanya ngisi 1 jadi 2 Oke Guru kuru Kuri 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 Oke langsung aja Gue Coba pake team yang begini dulu ya Gue Gue gatau nih Berhasil apa gak Ya guys ya Doain aja lah yang terbaik ya oke ada time limit ya sebelum time limitnya selesai eh gimana before the turn runs out oh ini cuma dikasih tau bakal keluar terus musuhnya ya kalau mengalahkan lebih baik musuh skor mu akan lebih tinggi dan punya hadiah yang lebih wow lebih menarik ya musuh Terima kasih telah menonton! 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 waaah gila jago banget Oh iya jadi kalau ada yang nanti nontonin video telat itu tadi ada yang sharing CDT lagi bikin yang build ice empat set itu di dan hei bukan imaginary ya yang win Wow buat ngambil ininya efek empat setnya doang kayaknya Hai menarik-menarik yang nambahin critical itu kan ya Iya emang orang-orang big brain ya Hai bisa nemuin ide-ide gila ya wait suruh cek ini ah lah kok begini lagi gua PTSD nih mengingat kejadian waktu itu kejadian pas update mapnya baru keluar ya guys ya Oh gila wuhh untung ini lebih gampang ya John the high elder mk2000 called big bad day Oke challenge udah selesai ya Oke kita kembali ke dunia nyata ini ya Misalkan tadi dunia scriptnya dia ya oke Dia menceritakan Rencananya dia Ngedongengin Yang ngedengerin dianya gimana nanti kira-kira begitu ya Hmm Oke Kembali oke kembali ke tempat awal ya Oke berarti masih berlanjut ya jadi yang part 2 ini masih belum selesai guys ya Langsung lanjutin aja Caritanya sih sebenernya bisa dibilang Ya tidak sesuai dengan Kita nyatanya ya dia emang sengaja bikin Dilebih-lebihkan di hiperbola ya Supaya menarik Oh ini langsung lanjut lagi kah Oh iya kemudian ini langsung lanjut lagi ya guys ya Oh enggak deh enggak deh enggak 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 Masih di bagian kedua Cuma ini karena gua udah Gini kan update-nya kan biasanya persiap hari ini guys ya Ini soalnya gua gak main tiap hari Jadi kemungkinan ini mudah-mungkin sudah kebuka sampai kelima atau keempat ya Jadi maksudku tadi kira udah lanjut Tapi ini masih di part 2 ternyata guys oke Jadi kita coba lihat musuhnya itu Babi Trotering ini Pragerate ini Yang gak bisa revive Yang nyembur-nyembur minus defense Yang nyerang bisa weaken Iya sama kodok ya Oke lah Oh ini kita bisa pasang buff ya Wah ada trial Blade sama luca Gila Easy game nih pasti nih Setelah end turn Semuanya 15% restore HP Ketika mendapatkan healing Increase create damage 100 Ya inilah Oh Tapi kalau mau main bleed ya Create kan harus nunggu create Kayaknya ini yang paling bagus deh Kayaknya Oke aku coba pake yang ini dulu deh Ini bisa-bisa gede juga sih Gede banget bisa Cuman Kayaknya lebih konsisten yang bawa kan Tapi kalau dia kena heal terus Percuma juga ya Gue takutnya gini lah Jadi sudah 1% Setiap 1% Dia dapet damage Tapi dia kena heal Jadinya Ininya ilang kan masih Oh iya juga ya Yang ini aja lah Ya kan Kalau bareng luca Pasti ke heal ya Yaudah gue pilih yang itu guys Alasannya ya Tadi gue udah jelasin Oke During their own time Regenerate Energi 55% Oh Oke Oke Ini aja yang pertama Aku lebih pilih Spam ulti High elder MK1000 Create rate Attack Alliance Create rate Oke Yuk kita Mulai aja Guys ya We'll see you next time Terima kasih telah menonton! 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 hat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Udah dapet driver maaf yang sekarang kita tinggal pake ya Itu ada di Oh ini aku tau ini dimana Stay speechless nih Waduh udah battle aja langsung nih Oke udah selesai Bumeng cepet ya Oh barang terakhirnya itu Batu Batu bara ya Batu merah yang ada apinya Oke yuk langsung aja Gak usah dilama-lamain ya Oke kemana nih Oh ini Pokoknya jadi tempat kita lawan rusak ya Semoga bener ya urutannya ya Pedang gue gimana nih guys Apakah pedang kalian sama? Eh gue gak tau ya Tadi kan kombinasikan bisa beda ya Gak tau pedang kalian beda ya Tulis di komen nih kalo misalkan ada yang beda ya Gue dapet yang ini nih Oh udah Oke siap Udah Oh lanjutin storynya dikit ya Loh Gue kira udah gak ada battle lagi Dih Kolon monyet Ceritanya udah mulai dibikin ngawur lagi ya Dih Nih Tadi kan Oke biar cepet tadi gue cepetin ya Oke jadi misinya udah selesai ya Berarti kita tinggal selesaiin yang poin-poin combat aja ya Oke yuk kita langsung lanjutin Oke untuk setup protagonis modelnya Gue pake yang model 1 MK2000 Tactical Laser Saber Terus sama DOT Expert John Doe Untuk setup teamnya gue pake trial dan karakter fisikal Buat bantuin ngebreed ya karena kita belum punya luka Sampai jumpa di video selesai ya 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 Oke, untuk stage 4 Aku pilih yang follow up attack Meningkat damage nya Terus attack percent Terus bona aqua Advanced forward 20% Dan yang terakhir follow up attack expert John Doe Oke, yuk kita main Terus buena Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! 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 ya. Pokoknya stage D.O.T. juga jadi yang monster 1 penambahan attack yang penambahan damage setiap kali kena burn, wind shear, bleed shock yang tactical laser saber sama yang terakhir D.O.T. expert jondo lagi untuk tim di stage 6 yang terakhir aku masih pakai tim F2P ini ya jadi 2 di trial, 2 pasti kalian punya ya. Oke yuk selamat menikmati 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 selamat menikmati